Berpuasa dalam hukum Taurat Sahabat Alkitab, puasa adalah praktik yang ditemukan di banyak agama. Praktik menahan diri dari makan dan minum sebagai bentuk penyesuaian diri secara rohani. Mungkin ada sahabat yang bertanya tentang apakah ada kewajiban menunaikan ibadah puasa di dalam hukum Taurat. Nah, dalam artikel ini kita akan membahas sekelumi tentang puasa di dalam hukum Taurat yang diperintahkan Tuhan Allah melalui Musa kepada orang-orang Israel. Taurat Musa juga dikenal sebagai kitab-kitab perjanjian lama dalam Alkitab Kristen. Dalam Taurat, puasa diwajibkan pada hari Yom Kippur, yaitu hari penembusan atau hari pendamaian, hari Grafirat yang jatuh pada bulan Tisri sekitar bulan September atau Oktober dalam kalender Gregorian. Pada hari ini, yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi, mereka melakukan puasa selama 25 jam dihitung dari terbenamnya matahari. Perayaan ini diperingati pada tanggal 10 Tisri dalam kalender Yahudi. Walaupun disebut perayaan, sebenarnya yang dilakukan adalah puasa dan melakukan kurban. Tertulis dalam Taurat Musa, Imamat 23 ayat 26 sampai 27, Tuhan berfirman kepada Musa, Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Secara nasional, bangsa Israel berpuasa setahun sekali selama satu hari saja dengan tujuan untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Pada hari itu, mereka harus berpuasa dan mengadakan pertemuan untuk beribadat serta mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah. Puasa yang mereka lakukan pada intinya adalah memusatkan diri pada introspeksi, penyesalan, dan pengampunan dosa. Puasa pribadi dapat dilakukan kapan saja, sebagai bentuk kerelaan dalam relasi dengan Allah, bukan sebagai kewajiban atau rutinitas. Sahabat Alkitab, kita cenderung menyangka bahwa setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hukum Taurat tidak diperlukan lagi, atau dirasakan kurang penting, sehingga dikeluarkan dari kehidupan kita. Namun, ingat, Yesus Kristus datang ke bumi untuk justru menggenapi hukum Taurat. Apa artinya? Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat dalam memberitahu arti yang sesungguhnya, serta menjadikan semuanya jadi kenyataan. Walaupun ada saatnya hukum Taurat tidak diperlukan lagi, namun masa berlakunya lebih lama dari keberadaan langit dan bumi ini. Karenanya, jangan enggap enteng juga keseluruhan kitab-kitab dalam perjanjian lama, yaitu hukum Taurat, masmur, dan kitab-kitab para nabi. Semua detilnya perlu dianggap serius dan diceritakan kepada orang-orang lain. Yesus Kristus berkata bahwa inti hukum Taurat adalah kasih pada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Tertulis dalam Injil Matius Fasal 22 ayat 36-40. Hukum Taurat akan berakhir, tapi kasih tidak akan berakhir. Kasih itu kekal, terus-menerus kita lakukan. 1 Korintus 13 ayat 8 Yesus Kristus ingin kita hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan Allah sesuai hukum Taurat. Namun, kita melakukannya bukan memakai topeng atau munafik. Penampilannya bersih, tapi hatinya kotor. Sahabat Alkitab, hidup kita tidaklah sempurna. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu melakukan dan mengajarkan hukum Taurat, sehingga perlu hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sahabat dapat membacanya dari Alkitab sahabat. Satu-satunya jalan untuk masuk surga dan tinggal bersama Allah selama-lamanya adalah melalui percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang bukan orang-orang Yahudi, dapat disimpulkan bahwa inti dari berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Allah, serta memperhatikan kehendaknya. Berpuasa juga berarti kembali kepada Allah, bertobat dengan sepenuh hati, memperbaiki hidup. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Itu tertulis dalam kitab Nabi Yowel fasal 2 ayat 13. Akhirnya sahabat, selamat menunaikan ibadah puasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai jumpa di video selanjutnya.